Halo selamat datang di channel gue ala-ala Alanos Halo guys balik lagi bareng gue Alanos di video ini gue mau share ke kalian sebuah info terbaru mengenai sebuah NFT game yang bakalan seru buat kita mainin nantinya sebuah game yang bergenre fighting yang dikombinasiin sama gameplay strategi pastinya game ini bakalan jadi NFT game yang sangat breakthrough di tengah NFT game lainnya yang angkat genre yang sama kayak RPG, Shooter dan sebagainya so buat yang mau tahu lebih lanjut langsung aja kita bahas tapi sebelumnya jangan lupa buat kalian subscribe channel youtube Alanos ini dulu ya guys biar gue makin semangat bikin video tentang project game NFT maupun crypto terbaru yang bisa di sharing barang-barang ke kalian apalagi ditambah sama like share dan komen dari kalian biar makin banyak teman-teman lainnya yang tahu sama channel ini buat kita saling sharing dan belajar bareng One Championship merupakan promoter olahraga MMA yang berbasis di Singapura secara tahun 2011 yang mana udah pengen banget penggemar dari acara ini karena telah menghasilkan atlet-atlet terkenalnya disebut aja kayak Demetrius Maktimos Johnson, Hotang The Iron Man, Andy Alvarez, Ege Lally dan masih banyak lagi sebagai penggemar acara fighting pastinya kita pernah ngebayangin dong kalau bisa bertarung juga di dalam sebuah arena lawan pertarung lainnya buat menangin sabuk juaranya nah baru aja kemarin ada pengumuman dari One Championship kalau mereka telah bekerjasama dengan animo conference dan anak-anak perusahaan dari animo conference yaitu Notre Game bakalan membuat sebuah NFT game mobile alias game di handphone Android maupun iOS yang bernama One Fight Arena game ini pastinya bakalan mirip-mirip ya guys sama game yang lainnya yang akan tema fighting serupa bakalan ada banyak atlet kelas dunia yang nantinya bisa kita mainin dengan beberapa fitur ala web3 gaming yang unik dan imersif One Fight Arena direncanain bakalan dirilis di warna pertama 2024 mendatang dimana fokus utama dari game ini gak melulu cuma berantem-berantem di arenanya aja tapi kita juga bisa ngembangin karakter-gerakter yang kita mainin dari awal menit karir dari luar arena karena itu gameplay di game ini akan benar-benar dibuat dari sudut pandang orang pertama yang sangat imersif yang bisa membawa kita benar-benar masuk ke dunia seni bila diri entertainment dengan cara yang unik kalau kalian lihat di sisi subscribe mereka emang belum banyak ya guys informasi yang bisa kita baca terlebih white paper nya juga belum ada karena emang pemumuman game ini masih baru kemarin tapi dari berbagai sumber yang udah gue cuman pelajarin seenggaknya ada beberapa info sementara ini yang bisa kita tahu misalnya game ini pastinya bakalan didukung teknologi blockchain dan NFT di dalamnya dimana kita nantinya bisa koleksi berbagai aset NFT di dalam gamenya mulai dari aksesoris factor hingga superstar atlet 1 championship yang semuanya bisa kita milikin kabar sementara mobile game ini emang bakal pakai polygon buat mendukung jaringan blockchain nya tentunya kita kalau sebagai pemilih NFT game ini berarti memiliki sedikit aset dari IP1 championship melalui gamenya buat yang mau coba main gratisan alias free to play tenang aja guys soalnya game ini juga mendukung free player nyobain mainin gamenya jadi tanpa perlu membeli NFT atau tokennya kita tetap bisa mendapatkan pengalaman bermain yang sama apalagi kalau mengenai game fighting kayak gini emang skill kita sebagai player yang lebih diutamain dibanding skill-skill karakternya Notre game anak perusahaan dari animoka brand selaku eksekutor dalam pemutaran NFT game one fight arena ini mengatakan kalau mereka sangat optimis bisa menjaga para player dari seluruh dunia dengan model penawar gameplay yang sangat-sangat imersif sesuai dengan janji mereka di proyek ini begitu juga dari pihak one championship mereka mengatakan bahwa memasuki web 3 game adalah kesempatan yang sangat baik untuk menjaga lebih banyak pengumuman fighting MMA melalui game yang mereka tawarkan selain dari tontonan yang selama ini mereka hadirkan kalau buat sekarang ini game one fight arena ini bisa dilambat perkembangan awal ya sesuai dengan roadmap mereka dan kita sebagai player dijanjikan akan bisa mencoba tes game ini di akhir kuartal 2023 nanti sebelum perilisannya di kuartal pertama 2024 kalau dari kalian ada yang tertarik sama game ini apalagi emang yang bergemar acara-acara brand teman-brand teman pastinya udah gak sabar ya sama proyek game ini kalian bisa langsung aja keputus semua hal tentang pengembangan game ini lewat diskute mereka karena kayak yang udah Google sedang bilang ya guys buat game-game NFT terbaru selain kita bisa tahu info-info terupdate nya lewat sosial media mereka kita juga pastinya bisa berkesempatan buat ikutan berbagai event promo nya yang mana bisa kasihin kita tambahan cuan tipis-tipis jadi jangan sampai lupa ya guys langsung aja follow di squad mereka well said sekian dulu ya pembahasan di video gue kali ini tentang web trick game One Fight Arena terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai akhir kalau ada salah, pertanyaan, kritik, maupun saran dari kalian buat video dan channel ini biar lebih baik kedepannya silahkan langsung tuliskan di kolom komentar di bawah ya guys like dan share jangan lupa juga di subscribe jika kalian ngerasa video dan channel ini bermanfaat sampai jumpa di video gue lainnya gue Alanos undur diri see ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati